Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kegudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir FNB MAP, Yang kami hormati, Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili, Wali Kota Medan atau yang mewakili, Direktor Universitas Sumatera Utara, Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia, Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia, Wali Kota Medan atau yang mewakili, Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia, Dan seluruh mahasiswa, terutama sudah pencinta alam, Untuk mensosialisasikan gerakan 10 juta penanah pohon, Dalam rangka untuk menahan, mengembalikan pemanasan gerakan, Agar suasana semakin lebih berkembang, Jadi anomali iklim cuaca seperti yang sekarang ini, dan seterusnya. Atas nama Kementerian PMK, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, Dan seluruh subikas Akademika BUSU, Dan seluruh perbuatan tinggi negeri swasta Sumatera Utara, Yang telah ikut men-support kegiatan ini. Terima kasih, dan selanjutnya saya mohon Pak Rektor bisa memberikan kegiatan lanjut. Tadi kita sudah sama-sama melakukan secara simbolis tanaman pohon, Yang dilakukan oleh Pak Menteri PMK, Lalu ditelanjutkan dengan beberapa orang yang hadir, Seperti dari Gubernur, dari Wali Kota Medan, Terus dari Rektor di PTN-PTS yang ada di Sumatera Utara. Ini kegiatan ini tidak berhenti di sini, Kita akan menindaklanjutinya, Yang paling cepat nanti adalah beriman maswa baru di bulan 9 ini, PPKMB ini akan kita buat kegiatan penanaman 10 juta pohon lanjutannya, Nanti akan kita buat di kampus Kuala. Lalu juga untuk gerakan-gerakan revolusi mental lainnya, Saya kira di teman-teman dari Rektor dari PTN-PTS yang ada, Bisa terus juga menindaklanjuti di kampusnya masing-masing. Sehingga tadi kita beralasan bahwa ini menjadi sangat penting, Untuk menyebarkan gerakan sadar mengenai lingkungan ini, Untuk mengelola atau kita menghindari dampak dari perubahan iklim, Dan perusahaan lingkungan yang selama ini, Akhir ini menjadi mengkuatkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu pesan penting dari kegiatan yang diterapkan pada sore ini. Makasih saya kira itu yang selesai.